Buya Yahya menjawab Baik Buya nampaknya telah masuk satu penelpon, mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersalawat terlebih dahulu Assalamualaikum Dengan ibu siapa dan dari mana? Saya Fatimah di Sianjur Silahkan Baik, ibu bisa langsung bertanya kepada Buya Langsung aja ya Buya Begini Buya, saya itu kan singkat cerita aja punya sahabat Yang sedang butuh biaya atau modal Sebelumnya dia itu mau pinjem uang ke saya sama suami Namun karena kita sedang tidak memiliki Lalu beliau mau meminjem BPKB kendaraan saya untuk dilisingkan Dan karena beberapa pertimbangan Karena sebelumnya saya ikut kepikiran gitu Pengen bantu tapi nggak bisa Akhirnya ya saya kasih lah gitu BPKB kendaraan itu ke teman saya Nah setelah itu ternyata pas dimasukin ke leasing itu Setorannya tidak bisa ditunaikan setiap bulannya Otomatis kan yang sebagai jaminan kendaraan saya itu Mau diambil ya sama leasing karena tidak bisa dibayar gitu Nah setelah itu Tapi pas ada bagian leasingnya mau ngambil ke rumah Saya bilang ke pihak leasingnya bahwa saya tidak akan memberikan kendaraan itu Sebelum teman saya itu Membereskan masalahnya dengan saya gitu Mempertanggungjawabkannya karena setelah kejadian itu teman saya pergi bu ya Tidak ada tanggungjawab dan tidak Bicara sebelumnya kalau memang itu tidak bisa dibayar cicilannya gitu Nah setelah itu saya simpan kendaraan saya Tidak saya kasih ke leasing gitu bu ya Nah kalau begitu saya ikut berdosa enggak bu ya Berarti memang kendaraan yang saya miliki harus saya kasihin ke leasing ya Kalau seperti itu atau bagaimana Itu kan riba leasing riba kan Urusan dengan riba kan itu Iya jadi bagaimana bu ya solusinya Mohon penjelasannya gitu bu ya untuk saya Karena saya kepikiran terus harus bagaimana gitu Saya takutnya saya berpikir gini mungkin ini teguran dari Allah Karena saya telah memfasilitasinya gitu bu ya untuk riba ya Jadi saya takut bu ya jadi ya minta solusi yang terbaik dari bu ya Sukron bu ya Hati baik adalah tempat suburnya kebaikan Begitu juga hati baik kepada sesama manusia lembut itu dimiliki oleh siapapun Orang kafir pun ada yang lembut hati Penuh kasih Cuma di saat tidak dipantau dibimbing oleh syariat Maka hati yang lembut tadi jadi ajangnya syaiton Untuk bermain dan menjurumuskannya Sehingga banyak orang dengan dalih kasihan maka dia melakukan yang haram Dan anda contohnya Anda baik hati pada dasarnya Cuma karena anda tidak dibimbing oleh syariat Anda melakukan keharaman Menjamkan Surat motor anda Mobil anda Nah ini Kami sampaikan ada muqaddimah Bahasanya begini loh ya Anda harus Kalau orang kenal Allah itu dalam membantu orang lain begini Ada tiga model manusia Jika anda adalah orang yang mampu Kemudian Anda tidak membantu saudara anda Maka ada keterlaluan Anda salah Yang kedua adalah Jika anda Tidak mampu Anda tidak mampu Dan benar-benar tidak mampu untuk membantu saudara anda Tapi dalam diri hati anda adalah ada kerinduan membantu Tapi anda belum mampu Maka setelah anda betul-betul belum mampu Cukup dengan kerinduan anda Maka anda mendapatkan pahala Maka yang pertama nasib buruk Diberi kemampuan tidak menolong Yang kedua Mendapatkan pahala Biarpun dia tidak bisa membantu Maka ini perlu kami tekenkan yang kedua ini Maka jangan sok jadi pahlawan Seolah-olah tidak ada Tuhan yang bakal mencukupinya Sehingga dia seolah-olah pengen jadi Tuhan Jadi penolong Jadi juru selamat Bahaya sekali ini Maka yang kedua adalah Orang yang dia tidak mampu Kalau betul tidak mampu Cukup dengan kerinduannya Sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala Nasib buruk yang berikutnya ini Dia tidak mampu Ternyata dia menolong orang lain Dengan cara yang haram Karena dia tidak kenal Allah Barangkali dia hanya kenal Sanjungan manusia Karena selama ini sudah disebut Sebagai orang yang baik Di saat tidak bisa berbuat baik Maka seolah-olah dia sudah menjadi orang buruk Sehingga dia memaksakan Dengan cara melakukan yang haram Maka bertobatlah orang yang ketiga ini Dan Anda golongan yang ketiga ini Maksudnya Anda mampu Anda tidak mampu Mungkin Anda berkata Siapa yang menolong dia Di dunia bukan hanya Anda saja Orang baik banyak Pertembaran di muka bumi Paling tidak Anda sambungkan Dengan orang yang sekarang bisa membantu Anda Sampaikan kefulan Sampaikan kefulan Sampaikan kefulan Maka dengan usaha itu Anda mendapatkan pahala Tapi ini yang terakhir ini Banyak orang terjerubos Dan itulah mainnya iblis setan di sini Dia tidak mampu Dia menolong orang dengan Dengan mengambil dunia riba Sampai suatu ketika ada orang ini Melakukan riba setiap tahun Alas saya menolong orang di kampung Apa? Saya akan belanjakan orang di kampung Dia akan jualan dia Saya kan punya toko besar Cuma kalau hari raya ini Kan orang-orang kampung Ngambil dengan saya Cuma saya tolong mereka Ambil saja barangnya Nanti setelah hari raya Bayar ke saya Dan ini masya Allah Mereka tertolong Mereka bisa jualan Dapat untung Setelah hari raya Dikembalikan ke saya Cuma saya akan habis modal Tidak punya modal Untuk beli di hari di Ramadan ini Maka saya akan mengambil Dari dunia haram Ada ribanya Saya pinjam duit Saya belanjakan Dan kebayar setelah sawal Itulah setan Membisikkan Seolah-olah ingin nolong Tapi ternyata Dia melakukan keharaman Dosanya Dalam melakukan keharaman Tidak bisa untuk menutup Kebaikan yang dilakukannya Hati-hati ya Kebaikan maksudnya Kebaikan yang dilakukannya Tidak bisa menutup dosa yang dilakukannya Maka tolong Pas pada Anda salah Anda tobat Maka Hak Anda Anda tidak boleh melepas Hak Anda Cuman urusannya Anda Dengan polisi Nanti akan ditangkep Anda Ya mau tidak mau Ya sudah Anda sudah terlanjur Anda tanggung jawab Biar ini keselamatan Kalau secara batin Di hadapan Allah Anda tidak wajib Membayar apapun Karena Anda tidak utang Anda harus istifar Karena Anda telah menjembatani Dia untuk melakukan itu Ini di hadapan Allah Anda tidak dosa Karena Anda bukan yang Tidak dosa dari sisi Urusan hutang itu Tapi Anda punya dosa dari sisi Anda menjembatani dia Betul seperti yang Anda katakan Anda insya Anda orang baik Anda soleh Dan suami Anda juga soleh baik Tapi Urusan mobil tersebut Secara Batin Kalau Anda simpan saja Tidak ada masalah Tidak ada dosa Cuman urusan Anda Dengan keamanan Mungkin Anda akan tangkap polisi Dan sebagainya akan disyabut Mau tidak mau Anda harus menyelesaikan Karena atas nama Anda Peminjaman itu Ya Anda bayari Anda bayari Karena apa? Kecuali Anda memang aman Harta Anda aman Anda tidak akan bermasalah Ya sudah Anda tahan di tempat Anda Karena itu milik Anda Yang salah bukan Anda Anda hanya Anda salah dari sisi Anda menolong dia Selesai Jadi selagi Kesimpulannya adalah Selagi itu masih bisa aman Dalam rengkuhan Anda Maka biarkan kendaraan itu bersama Anda Ada penutang bukan tanggungan Anda Tapi tanggungan saudara Kemudian Karena hati Anda baik Mungkin Anda suatu ketika terbuka Rizki Anda Biarpun orang itu telah pergi Dan telah jahat kepada Anda Mungkin Anda bayar Di utang tersebut Dan itu bisa menjadi penutup Dosa Anda selama ini Di saat menjerubus kendia Dalam keharaman Anda balas dengan Anda Bayar utang Jika Anda ada rizki Dan semoga Allah mengampuni semuanya Kita harus memandang semuanya Dengan hati Anda baik hati Teman Anda telah jahat Kepada Anda Sudah pinjam Lari lagi kan begitu Pakai nama Anda Padahal Anda rindu membantunya Jangan sampai Anda mau dibensi oleh syaitan Lalu Anda benci kepada sahabat Anda Sahabat Anda perlu dikasihani Bukan Anda benci Ingat ini poin yang penting kami hadirkan Jangan Anda benci sahabat Anda Bisa jadi dia lari karena tidak punya duit Karena malu kepada Anda Bukan karena dia pengen lari dari tanggung jawab Maka bantulah dia setelah ini Semoga Allah melaporkan rizki Anda Dan memberikan pengampunan Dan menjauhkan Anda dari riba Dan teman Anda juga diberi kemudahan Dan semua jauh dari riba Wallah alam biswab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton